Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indikator yang pertama ini tentang ragam teks Ada teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif Disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan Jadi kita pahami dulu ragam teks itu apa saja Jadi ragam teks itu adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks Jenis ragam teks dapat dilihat disini ragam teks itu ada 4 Faktual, tanggapan, cerita, dan normatif Untuk teks faktual itu terbagi 2 Ada teks deskripsi dan teks prosedur Untuk teks tanggapan yaitu ada 2 Teks eksposisi dan eksplanasi Lalu untuk teks cerita ada teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif Lalu ada teks normatif Mengenai ciri-ciri dari masing-masing teks ini akan kita bahas pada slide selanjutnya Jadi teks faktual itu teks yang berisi kejadian yang bersifat nyata Benar-benar terjadi tetapi tidak terikat waktu Artinya itu bisa menceritakan kejadian masa lalu Teks faktual ada 2 jenis Ada yang deskripsi, ada yang prosedural Kalau yang deskripsi itu teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek atau benda berdasarkan ciri fisiknya Sehingga seolah-olah pembaca itu mengalami sendiri atau melihat sendiri apa yang diceritakan Lalu teks prosedura itu teks yang menekankan pada bagaimana cara melakukan sesatu Jadi terdiri atas langkah-langkah Itu yang faktual Lalu kedua teks tanggapan Teks yang berisi komentar atau kritik Teks tanggapan ini juga ada dua Ada eksposisi, ada eksplanasi Kalau eksposisi itu berisi gagasan atau usulan Kalau eksplanasi berisi penjelasan tentang proses terjadinya gejala alam, sosial, budaya, atau ilmu, pengetahuan Jadi ini yang tanggapan Lalu yang ketiga teks normatif Itu adalah teks yang ditulis berdasarkan peraturan yang berlaku Baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang Lalu yang terakhir teks cerita Yaitu teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal Peristiwa, perbuatan, atau pengalaman yang dinamis Dalam suatu rangkaian waktu Teks cerita itu ada empat Yang pertama teks cerita ulang Menceritakan kembali peristiwa masa lalu Yang kedua anekdot Cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat Tiga eksemplum Yaitu teks cerita yang memiliki tujuan menilai perilaku atau karakter dalam cerita Lalu yang keempat naratif Teks yang modal penceritaannya tidak menyatu antara masalah dengan pemecahan masalah dalam satu struktur teks Melainkan terpisah dalam struktur teks yang berbeda Jadi tes cerita ada empat jenisnya Tes cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif Untuk lebih pahamnya yaitu akan kita berikan tiga buah contoh soal Soal yang pertama Taman Mini Indonesia Indah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan menarik yang bisa ketujumpai Seperti budaya Irenjaya, Batak, Daya, dan masih banyak lagi Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia Selain memiliki kebudayaan yang lengkap TMII juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai Seperti daylight umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan Karena saat itulah banyak pengunjung yang datang Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung Oleh karena itu, TMII adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga Selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana Pertanyaannya, teks di samping termasuk teks A. Deskripsi B. Prosedur C. Teks eksplanasi D. Teks eksposisi E. Teks naratif Jadi kalau dilihat, ini itu adalah faktual bagian dari teks jenis deskripsi Jadi termasuk teks faktual, namun jenisnya deskripsi Karena teks faktual itu kan tadi ada dua Ada yang deskripsi dan ada yang prosedur Soal kedua, gempa bumi Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan bumi yang merasal dari dasar permukaan bumi Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif Dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dasar Selain itu, gempa bumi juga terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis Yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik Teks di atas termasuk teks A. Deskripsi B. Procedur C. Teks eksplanasi D. Teks eksposisi E. Teks naratif Jadi kalau dilihat ini termasuk jenis teks eksplanasi Yaitu menjelaskan suatu gejala alam Boleh juga gejala kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya Jadi ini yang dibahasnya gempa bumi Jadi ini adalah teks tanggapan yang jenisnya eksplanasi Soal terakhir Soal terakhir untuk indikator yang ini Bubar jalan Pak kepala tampak sangat bingung menghadapi berbagai permasalahan yang bergejala di negara ini Di negeri ini Hal yang paling memusingkannya adalah bagaimana lembaganya selalu tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di negeri ini Saking bingungnya Ia akhirnya bertanya pada sosok mentor Yang telah lama ia anggap sebagai sosok yang paling berdiasa dalam karir politiknya Sosok tersebut lain adalah Mbah Tejo Yang selalu memberinya berbagai petua yang arif dan bijaksana Pak kepala Mbah Tejo Saya mau minta tolong Belakangan saya pusing dengan lembaga saya sendiri Mbah Tejo Pusing kenapa pak? Lembaga saya ini kesulitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri ini Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa Mbah Tejo Oh begitu Kalau begitu saya punya saran untuk menyelesaikannya Saran apa Mbah? Bagaimana kalau lembaga Bapak? Pak kepala dibubarkan saja Waduh Mbah ini ada-ada saja Loh kalau dibubarkan masalahnya juga hilang kan? Tidak ada yang harus dipikirkan lagi Pak kepala Hilang juga kepala saya Mbah Mereka berdua tertawa Mbah Tejo melanjutkan perbincangannya ke teras serius Rupanya gurawan tersebut dimulai untuk melemaskan pikiran pak kepala Inilah mengapa pak kepala selalu mempercayai Mbah Tejo sebagai mentor Dan bahkan boleh dikatakan guru spiritualnya Tekst di atas tergolong Tekst A narasi B anekdot C cerita Tekst cerita ulang D eksemplam E eksplanasi Jadi kalau dilihat ini jenisnya itu adalah tekst cerita Tapi tekst cerita itu kan terbagi atas empat tadi Nah yang ini itu adalah contoh dari tekst A anekdot Jawabannya adalah B Kita lanjut indikator untuk bahasan Indonesia Yang selanjutnya yaitu indikator nomor 32 tentang satuan bahasa Kata, kalimat, paragraf Disajikan tekst satuan bahasa tertentu Beserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik Jadi ini paragrafenya Malam ini sangat indah Di langit bintang-bintang berkelip memancarkan cahaya temaram Hawa dingin manusuk kulit Sesekali terdengar suara jengkrik Burung malam kelelawar mengusik sepinya malam Angin berhembus pelan dan tenang Berdasarkan tekst di atas Sebuah paragraf yang baik harus memiliki A. Kepaduan, kesatuan, kesukaan B. Kelengkapan, persatuan, keadilan C. Kelengkapan, kesatuan, dan kerencuan D. Kepaduan, kesatuan, dan keadilan E. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan Jawabannya ini adalah yang E Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan Jadi syarat untuk sebuah paragraf yang baik Itu terlihat jelas di paragraf ya Kemudian kepaduan Adanya hubungan makna yang logis Dan saling berhubungan antara gagasan utama Dan gagasan penjelas Selanjutnya kita masuk indikator ke 33 Disajikan teks satuan bahasa tertentu Peserta didi apa menganalisis Satuan bahasa yang tepat Jadi satuan bahasa itu Kalau dilihat dari yang paling bawah Ada fonem Satuan bunyi bahasa terkecil Contohnya A, B, I, C, D, E Ini huruf ya Lalu morfem Satu bentuk bahasa terkecil Yang memiliki arti Contoh Bom Ban Cat Lalu kata Satuan bahasa yang memiliki Satu pengertian Atau deretan huruf Yang diapit oleh dua spasi Contohnya Sikat Penghapus Lalu yang keempat Ada frase Atau frasa Penggabungan Dua buah bentuk Atau lebih Yang membentuk kelompok kata Dan tidak menembulkan Pengertian baru Contoh Kaki meja Lalu yang kelima Klausa Kelompok kata yang hanya Mengandung satu predikat Contoh Ayah pergi ke kantor Berarti disana Ada subjeknya ayah Kemudian ada predikatnya Kemudian kalimat Satuan bahasa yang secara relatif Dapat berdiri sendiri Yang mempunyai pola Intonasi akhir Dan yang terdiri dari Klausa Contoh Saya bangun sebelum ayam Berkoko Jadi sudah lengkap Disini Ada subjek Predikat Dan objeknya Kita lihat contoh soalnya Di bawah ini Yang termasuk Klausa adalah A. Matahari pagi B. Kebun binatang C. Anjana mencuci baju D. Kiswa menjemur Pakaian di halaman Eh kamu harus pergi Jadi jawabannya ini adalah Yang C Yaitu Anjana mencuci baju Sudah dijelaskan tadi Bahwa Itu juga kalimat Kalimat perintah Selanjutnya Di bawah ini yang termasuk Di bawah ini yang termasuk Frasa adalah A. Matahari B. Kopi C. Kemarin malam D. Ani membecah buku E. Ibu menyalakan kompor di dapur Kalau dilihat Matahari dan kopi Itu adalah termasuk Kata Kemarin malam Itu baru Frasa Ani membecah buku Itu adalah Klausa Ibu menyalakan kompor di dapur Itu adalah Kalimat Sebenarnya di atas Kalimat masih ada lagi Yaitu ada Paragraf Kemudian di atas Paragraf Itu ada Teks atau Wacana Jadi Frasa itu adalah Penggabungan Dua buah bentuk Atau lebih Yang membentuk Kelompok kata Dan tidak menembulkan Pengertian baru Indikator selanjutnya Disajikan Tekst atau bahasa Tertentu Beserta Mampu menganalisis Struktur kalimat Efektif Aku sangat senang Sekali membaca buku Terkadang Karena keasikan Membaca Aku tidak mendengar Teman yang Berbicara Kepadaku Oleh karena itu Aku dijuluki Si kutub buku Aku tidak marah Dijuluki seperti itu Kata ibu Kutub buku itu Artinya orang yang Sangat gemar Membaca buku Kalimat dari Paragraf di atas Yang tidak efektif A Aku sangat senang Sekali membaca buku B Terkadang karena Keasikan membaca Aku tidak mendengar Teman yang berbicara Kepadaku C Oleh karena itu Aku dijuluki Si kutub buku D Aku tidak marah Dijuluki seperti itu Eh kata ibu Kutub buku itu Artinya orang yang Sangat gemar Membaca buku Jadi kalimat efektif Kalimat yang tidak efektif Di sana itu adalah Poin yang A Aku sangat senang sekali Membaca buku Ini terlalu Berlebih Jadi aku Sangat senang sekali Itu Efektifnya Dihilangkan kata Sangatnya Karena Aku senang sekali Itu sudah Memiliki arti Dia Sangat-sangat Sangat senang Jadi kalau ditambahkan Dengan kata sangat Itu Tidak lagi menjadi Kalimat efektif Jadi hilangkan Kata sangatnya Menjadi Aku senang sekali Membaca buku Demikianlah Bapak ibu Pembahasan soal Pada video kali ini Semoga bermanfaat Nanti kita akan lanjutkan Pembahasan Untuk materi bahasa Indonesia ini Di part Yang kedua Masih ada Empat Indikator lagi Yang perlu dibahas Semoga Ini Bermanfaat Dan Bapak ibu Lulus Prites tahun ini Amin Amin Ya Rabbah Amin Ya Demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh